selamat menikmati kembali hadir di ruang dengar Anda bersama saya Ika apa kabar? teman-teman dirubah semoga semuanya pada baik-baik saja dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan selalu ingat pesan ibu memakai masker menjaga jarak dan selalu mencuci tangan dimanapun teman-teman berada seperti biasa sejumlah informasi sudah saya siapkan untuk menemani suasana pagi Anda selama 10 menit ke depan informasi yang akan saya sampaikan yaitu tentang gangguan kesehatan mental yang meningkat tajam di masa pandemi COVID-19 di tengah mewabahnya infeksi virus corona saat ini sangat mempengaruhi tatanan hidup masyarakat pandemi COVID-19 tak hanya berdampak pada mereka yang sedang terinfeksi saja tetapi pada semua masyarakat dunia baik dari sisi ekonomi kehidupan sosial kesehatan raga dan interaksi dengan masyarakat luas menurut organisasi kesehatan dunia atau WHO pandemi COVID-19 ini bukan hanya mengancam kesehatan masyarakat secara fisik saja namun juga secara mental kesehatan mental menjadi salah satu dampak yang mengancam masyarakat dikelilingi oleh kematian kemiskinan dan kecemasan isolasi dan kegelisahan akibat pandemi COVID-19 begitu banyak berita buruk yang diterima membuat masyarakat cemas akan hidup diri mereka sendiri keluarga, teman terdekat dan bahkan lingkungan sekitarnya terutama karena adanya berbagai pembatasan yang diterapkan untuk menjaga angka penularan virus Corona COVID-19 memberikan multiple stress pada kehidupan masyarakat mulai dari kekhawatiran akan tertular COVID-19 khawatir akan meninggal dan kehilangan anggota keluarga serta teman hingga stress akibat terkena PHK dan mengalami penurunan pendapat di sisi lain laporan media yang secara konstan memberitakan tentang angka-angka yang sakit dan meninggal menambah rasa takut dan stress sehingga masyarakat yang mengalami kekhawatiran atau depresi sebelum pandemi menjadi memiliki kekhawatiran yang berlebihan dan depresi pada saat pandemi penerapan karantina wilayah atau lockdown membuat semua orang takut akan kehilangan bisnis pekerjaan pendapatan dan terancam tidak bisa mendapatkan sumber daya untuk bertahan ketakutan itu pun kemudian menjalar pada gangguan kecemasan atau ansieti dan serangan kepanikan atau panic attack gangguan kecemasan atau ansieti ini merupakan sistem alarm alami tubuh saat merasa terancam di bawah tekanan atau menghadapi situasi yang membuat stress dan tidak nyaman namun jika terus dihinggapi oleh kecemasan dan ketakutan mengganggu rutinitas dan fungsi sehari-hari inilah yang disebut dengan gangguan kecemasan sedangkan serangan panik atau panic attack merupakan serangan panik yang terjadi secara spontan dan bukan sebagai reaksi dari sebuah situasi yang penuh tekanan selama serangan panik berlangsung orang yang mengalami akan terjebak dalam teror dan ketakutan yang luar biasa hingga merasa seperti akan mati kehilangan kontrol atas tubuh dan pikiran atau mengalami serangan jantung lebih lanjut lagi penerima akan diteror perasaan khawatir terhadap munculnya serangan panik selanjutnya lebih rinci lagi perempuanlah yang mengalami tingkat kecemasan lebih tinggi daripada laki-laki atau sebanyak 64,3% dari 1522 orang responden memiliki masalah psikologis atau depresi setelah melakukan pemeriksaan dan mandi dipiadari terkait kesehatan jiwa dampak dari pandemi COVID-19 yang dilakukan di laman resmi perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa Indonesia atau yang disingkat dengan PDS KJI psikiater dari PDS KJI dokter lahar gukembarin mengatakan bahwa gejala cemas dan depresi yang dirasakan ialah rasa takut dan khawatir berlebih merasa tidak bisa rileks dan nyaman atau mengalami gangguan tidur dan kewaspadaan berlebih gejala cemas yang paling utama dirasakan responden adalah merasa sesuatu yang buruk akan terjadi khawatir berlebih mudah marah atau jengkel dan sulit untuk rileks sementara gejala depresi utama yang dirasakan gangguan tidur kurang percaya diri lelah tidak bertenaga dan kehilangan minat gejala stres setelah trauma yang menonjol adalah merasa berjarak dan berpisah atau tidak terhubung dengan orang lain dan terus merasa waspada berhati-hati dan selalu berjaga-jaga selain itu ada pula gejala lain seperti mati rasa redakan kemarahan atau mudah kesal sulit tidur dan memiliki masalah konsentrasi meskipun bersifat semu gejala gangguan psikomatik memiliki tingkat sakit setara gangguan fisiologis kita dapat membedakan gejala psikomatis dengan ciri-ciri gejala hilang timbul tidak tersemenerus atau berpindah-pindah WHO menjalankan beberapa langkah meminimalisir kecemasan yang mempengaruhi kondisi mental di saat wabak pertama kurangi paparan berita tentang covid-19 atau sebisa mungkin akses sumber berita terpercaya dan memperbanyak akses ke berita positif namun anda perlu memperbarui informasi sesekali dari sumber kredibel untuk memantau perkembangan penyakit ini seperti yang WHO terangkan misalnya membaca kisah orang yang pulih atau gerakan dukungan kepada pasien langkah kedua jadwalkan beberapa kegiatan very well healthy mengatakan cobalah untuk membuat jadwalk kegiatan yang menyenangkan yang bisa menghibur anda misalnya menonton film memasak atau melakukan hobi yang selama ini tak sempat anda lakukan langkah ketiga tetap jalin silaturahmi teman-teman bisa mengatasinya dengan tetap menjalin silaturahmi atau terhubung dengan orang-orang terdekat yang anda sayangi seperti video call chatting dan berbagai media sosial lainnya yang keempat belajarlah untuk menerima bagi sebagian orang stres dan cemas yang dialami selama masa pandemi virus corona lebih disebabkan karena ketidakpastian yang belum bisa diterima maka dari itu Very Well Healthy merekomendasikan anda untuk belajar menerima berbagai cara yang bisa anda lakukan adalah meditasi dan membuat jurnal berikut saya akan memberikan beberapa hal yang dapat anda lakukan untuk menjaga kesehatan mental selama pandemi virus corona yang pertama melakukan aktivitas fisik seperti berlari kecil lompat di tempat mengkonsumsi makanan bergizi menghentikan kebiasaan buruk membuat rutinitas sendiri lebih bijak memilah informasi yang kena menjaga komunikasi dengan keluarga ataupun sahabat oke sudah 10 menit saya menemani kalian semua waktunya saya undur suara tapi jangan sedih karena saya akan mengudara lagi di acara berita pagi setiap hari minggu pukul 10 pagi terima kasih buat lekan sarjana pemuda yang sudah mendengarkan saya hari ini dan sudah ikut berpartisipasi saya Ika pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih udah nonton videoku sampai akhir semoga bermanfaat dan untuk teman-teman jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan terima kasih 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 terima kasih